Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kembali lagi pada pembelajaran online Materi kali ini Kelanjutan dari materi sebelumnya Dimana materi sebelumnya kita membahas tentang Faktor Faktor kemarin sudah sampai Kita menjumlahkan Menjumlahkan dan mengalihkan Antara faktor dengan skalanya Sekarang kita akan mencari sudut pada faktor Sudut pada faktor atau arah Yang terbentuk dari panjang faktor Dengan garis sumbu X Nah disini ada beberapa rumus Yang harus diperhatikan Untuk mencari sudut pada faktor Yang diutamakan disini adalah Kos Tapi tetap kalian harus Selalu ingat Kalau untuk mencari kos Itu dasarnya apa Kemudian selain kos juga Ada Sin, ada tangan Itu selalu akan berkaitan dengan materi-materi yang pernah kalian pelajari di kelas puluh juga Disini ibu akan kasih contoh tentang sudut pada faktor Ya sebentar Oke Yang harus diperhatikan dengan materi-materi yang pernah kalian pelajari di kelas puluh juga Terima kasih Oke Disini misalnya sudah muncul ya di layar kalian Di layar hp kalian Di ketahui ada titik A 513 Titik B 2 Sin 1 Min 1 Kemudian ada titik C 424 Disini besar sudut ABC Yang ditentukan Nah berarti disini Ada ABC Berarti titik B itu di tengah-tengah ya Kalau gambaran itu misalnya gitu kayak gini Sudut 3 ya Misalnya ini sudut 3 Nah ini berarti ini Misalnya ini B Ini A Ini C Berarti Kalau sudut B di tengah-tengah Maka kita ambil faktor AB Disini faktor BA Karena titik pusatnya di B Jadi kita hitung Yang akhir dikurangi yang awal Faktor A dikurangi faktor B Disini kita ubah menjadi bentuk matrik Yang ada 132 Min 1 Min 1 Oke Lanjut disini Jadi kalau sebelum mencari sudut Kita temukan dulu Faktornya Dari ini Jadi dari BA Jadi kita akhirnya di A Maka akhir dikurangi awal ya Jadi faktor A dikurangi faktor B Kemudian yang BC Berarti faktor C Dikurangi faktor B Ini hasilnya 324 dengan 233 Nah berarti disini Kita masukkan Masing-masing Yang sudah Dapatkan Pertama faktor BA Berarti yang Ini dikalikan Satu persatu kita kalikan I sama I J sama C K sama K 3 dikali 2 Ditambah 2 Dikali 2 Ditambah 4 dikali min 3 Ini ya 3 kali 2 2 kali 3 4 kali min 3 Jadi masing-masing Kemudian yang dibawahnya Untuk panjang faktor Sebelumnya sudah pernah Ibu share Untuk mencari panjang faktor Ya Mencari panjang faktor Sudah pernah dicari Duma cari sebelumnya Yang BA Berarti ini 324 Kita cari satu ke satu 3 kuadrat Kemudian ditambah 2 kuadrat Ditambah Terakhir 4 kuadrat 3 kuadrat 3 kuadrat 3 kuadrat 3 kuadrat Bersambah Bersambah Min 3 kuadrat Bersambah Min 3 kuadrat Bersambah Min 3 kuadrat Atasnya Atasnya dulu Dibitung 3 kali 2 6 2 kali 2 4 2 kali 2 4 Eh 2 kali 2 sih Sorry 2 kali 3 disini ya 2 kali 3 3 Kemudian 4 3 kali 3 Nah Ini kan hasilnya 6 tambah 6 12 ya 12 kurang 12 0 Jadi Bilangan berapapun Dibagi Ya 0 dibagi Bilangan berapapun Pasti hasilnya Akan 0 Jadi Mempermudah Kamu aja Sebenarnya Nah sekarang Kamu cari Siapa yang masih punya Tabel sudut istimewa Yang waktu kelas 10 Tulis Wahid Masih Tabel sudut istimewa Coba dilihat Yang kos 0 Itu sudut berapa ya 1 Coba lihat lagi Yang kosnya 0 1 Emang ada Sudut 1 Yang kosnya 0 Kan sudut dulu Hanya ada 0 derajat 30 derajat Kemudian 60 45 90 Nah berarti Yang sudutnya Kosnya nilainya 0 Sudut berapa 90 Nah Sudut 90 ya Jadi disini Kita tahu Sudut 90 60 derajat Dari Nilai Kosnya 0 ya Tetap harus Kamu tahu Dan hafal Itu Sudut istimewa Nah jadi Nanti kalau misalnya Ada Sudut Kosnya nilainya 1 Berarti kamu sudah tahu Kosnya nilainya Setengah Angkar 3 Nah Lalu tahu juga Sudut berapa Nah ini Kalau kita Ubah Menjadi Satuannya Dalam V radian Ini kita Sama saja Dengan Setengah V radiannya Sama saja Dengan Setengah V radian Atau Salah Disini Paham Sebenarnya Ini rumusnya Sudah ada Semua Tinggal Kamu Masukkan Saja Sudah Paham Ya Oke Paham Nggak 11 PKR Oke 11 PKR Mana Suaranya Halo 11 PKR Iya Jawab Atau Ibu Lagi Nanya Oke Disini Sudah Screenshot Kalau nanti Ibu Kirim Nanti Falnya Benar Benar Nah Ini Satu lagi Bu Kasih Contoh Kita Hitung Bareng Bareng Kita Hitung Bareng Bareng Dikutai Fektor P Ada Min 3 3 0 Ada Key Fektor Key 1 3 Min 2 Apabila Alpha Adalah Sudut Yang Dibentuk Antara Fektor P Dan Fektor Key Maka Taman Alpha Adalah Sama Kita patokannya Pakai rumus yang tadi Nah Disini Kita Hitung Sama Seperti Tadi Caranya Caranya Sama Pertama Di atas Ini Kita Kalikan Masing-masing Dari Elemen Fektor Yang pertama Berarti Berapa Kali Berapa Antara P Dengan Key Berapa Kali Berapa Min 3 Kali 1 Min 3 Kali 1 Kemudian Ditambah 3 Kali 3 3 Kali 3 Ditambah 0 Kali Min 2 0 Kali Min 2 Oke Ini Hasilnya Berapa Kalau Udah 0 Udah Sama Aja Gitulah Ya Sekarang Kita Coba Dulu Cari Yang atasnya Dulu Buka 0 Berarti Kita Lanjut Min 3 Kali 1 Berarti Min 2 Min 3 Kali 1 Dikali Min 3 Min 3 3 Kali 3 9 0 Kali Min 2 0 Min 3 Tambah 9 Berarti Hasilnya Berapa 6 6 6 Hasilnya 6 Berarti Tidak 0 Berarti Yang bawahnya Harus Kita Hitung Oke Nah Yang di Bawah Disini Kita tulis Dulu Ada 2 Perkalian Yang P Vektor P Kita Akakan Langsung Aja Disini Jadi Atau Mau Ibu Tulis Satu 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 Gak Bapak Nanti Kamu Salah Oke Diabarkan Satu Satu Disini Berarti Berapa Dulu Disini Berarti Berapa Dulu Yang Dikuadratkan Vektor T Min 3 Min 3 Dikuadratkan Berarti Ditambah Ditambah Berapa Kuadrat Tambah Berapa Kuadrat Ini Setelah Min 3 Setelah CKR 1 Setelah Min 3 Kuadrat Berapa Lagi 3 3 Kuadrat Setelah 3 Kuadrat 0 Kuadrat 0 Kuadrat Terus Ini Sama Kita Buat Dulu Tidak Panggal Yang Vektor K Jadinya Berapa Dulu 1 Kuadrat 1 Kuadrat Terus 3 Kuadrat 3 Kuadrat Lalu Min 2 Kuadrat Min 2 Kuadrat Oke Hasilnya Min 3 Kuadrat Jadi Berapa Min 6 Baik Bukan Ditambah Min 3 Kali Min 3 Bukan 3 Kali 2 Min 3 9 9 9 Kuadrat 9 9 0 Kuadrat 0 Yang Satunya 1 Kuadrat 1 3 Kuadrat 9 Min Min 2 Kuadrat Min 2 Berapa 4 Kita jumlahkan 9 Tambah 9 Sama 0 Berapa 16 16 2 1 Tambah 9 14 Berapa Semuanya 14 14 14 Ya Agak Kagok Ya Ngajar Papi Laptop Begini Tuk Dalam Jadi Nah Ini Tadi Jadinya 18 Yang Ini 14 Ya Dulu Faktum Kelas 10 Itu Belajar Yang Namanya Menyederhanakan Bilangan Rasional Merasionalkan Ya Merasionalkan Bilangan Irasional Nah 18 Itu Bukan Angka Yang Sederhana 14 Juga Bukan Angka Yang Sederhana Jadi Kita Cari Perkalian Yang Bisa Diakarkan 18 Itu Perkalian 9 Dikali 2 Ya Kemudian 14 2 Kali 7 Mana Di Antara Ini Yang Bisa Di Akarkan Mana Yang Yang Bisa Di Akarkan 9 Akar Dari 9 Adalah 3 Jadi Ini Kita Keluarkan 3 Di luar Akar 2 Dengan Akar 7 Itu Tidak Ya Jadi Kita Anggap Disini Kita Pecah Masing Masing Jadi Antara Akar Akar 2 Kali Akar 2 Kali Akar 7 Nah Yang Bisa Kita Sedersanakan Lagi Adalah Disini Akar 2 Dikali Akar 2 Akar Yang Sama Maka Dia Akan Masjilkan Akar 2 Berapa Satu Hah Satu Akar 2 Kali Akar 2 2 2 Ya Tanpa Akar Jadinya 3 Kali 2 Kali Akar 7 3 Kali 2 Berapa 6 Jadi Bisa Kita Sederhanakan 6 Bagi 6 Yang Di bawah 6 Di atas Ada 6 Jadi Kita Bisa Sederhanakan Disini Ada 1 Per Akar 7 Sudah Selesai Belum Kalau Di bawah Ada Akar Seperti Ini Kita Masih Bisa Sederhanakan Atau Dirasionalkan Dengan Cara Mengalihkan Dengan Bilangan Akar Itu Sendiri Jadi Disini Kita Kalikan Dengan Si Akar Tukuknya Nah Disini Kita Ganti Yang Satu Dengan Akar 7 Berarti Satu Kali Akar 7 Adalah Satu Akar 7 Satu Tidak Perlu Dikulis Jadi Sederhani Kita Cukup Tulisnya Akar 7 Akar 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 Nah Yang Namanya Cos Alpha Akar Akar 7 Per 7 Ingat Pada Sistem Segitiga Cos Sin Dan Tangan Kalau Cos Itu Adalah X Per R Jadi Disini Kita Tahu Bahwa Nilai X Adalah 7 R Akar 7 R Nah Sedangkan Kalau Ada Dua Sisi Yang Sudah Diketahui Maka Sisi Ketiga Kita Bisa Ketahui Juga Dengan Cara Pitagoras Jadi Disini Untuk Tangannya Kita Pakai Sistem Pitagoras Y Bisa Kita Cari Dengan Cara Akar Dari R Kurang X R Tadi 7 X Akar 7 Jadi Disini 7 Kita Kuadratkan Disini Akar 7 Kuadrat Terus Disini X Ini Adalah Akar 7 Nah 7 Kuadrat Berapa 7 Kuadrat Berapa 7 Kuadrat 7 Kuadrat 49 49 Akar 7 Dikuadratkan Jadinya Akar 7 Kali Akar 7 Jadi 7 49 Dikurang 7 42 42 Jadi Disini Kita Tulis 42 Akar 42 Dibagi 7 Sama Saja Dengan Akar Dari 42 Bagi 7 Hasilnya Berapa Hasilnya Berapa 42 Bagi 7 42 Bagi 7 Berapa Lalu 42 Bagi 7 Ada Asli Hasilnya Hasilnya Tidak 12 Baskar Tkr Tkr Oke, jadi tangan alfanya adalah akar 6 selesai. Silakan di screenshot atau... Nah, apa silah? Sudah. Sudah. Sudah sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak? Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, Yaudka sudah jelas. Nah, Ibu harapkan tetap ya selalu disalin dan dicatat materi yang disampaikan sama Ibu hari ini. Yang tadi telat, belum dilihat. Abdul. Ayo, Abdul. Open kamera. Kutu juga belum open kamera tadi. Tuh, Kutu sudah rapin rambutnya. Ganteng lagi. Ayo, Abdul. Saya belum mandi, Bu. Astagfirullah. Ya, Ibu cukupkan sekian untuk hari ini. Terima kasih. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.